Pemerintah Kota Palopo berencana merampingkan organisasi perangkat daerah dari sebelumnya berjumlah 39 menjadi 30 OPD. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Palopo, Sainal Sahib, pada selasa 16 Juli 2024. Perampingan ini bertujuan untuk membentuk struktur organisasi pemerintahan daerah yang ideal dan efisien, termasuk dalam hal anggaran. Sainal menjelaskan bahwa pengurangan OPD ini akan berdampak pada sejumlah jabatan, dengan perkiraan 200 pejabat kehilangan jabatan jika terjadi perampingan OPD menjadi 25. Sementara jika dilakukan perampingan menjadi 30 OPD, sebanyak 150 pejabat akan kehilangan jabatan. Namun Pemkot Palopo tetap akan melakukan penataan ulang struktur agar sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari 39 OPD yang ada saat ini, kami mengusulkan di rampingan menjadi 30 OPD. Sementara pihak DPR dalam hal ini, Pansus, itu mengusulkan 25 OPD dari 39 yang ada saat ini. Tujuan dari perampingan ataupun penataan OPD Kota Palopo ini adalah bagian daripada bagaimana membentuk struktur organisasi pemerintahan daerah yang ideal, yang tentu saja ini berimbas kepada efisiensi anggaran dan juga pengawasan dan bagaimana OPD mampu melaksanakan program kerja OPD dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Palopo, Cendrana Saput Ramartani, mendukung perampingan OPD karena jumlah OPD di Kota Palopo terbilang banyak, bahkan melebihi Kota Makassar yang hanya memiliki 36 OPD. Alasan lain adalah tingginya belanja pegawai yang mencapai 51 persen dari APBD. Usulan tersebut sejatinya telah dibahas dalam Rapat Bersama atau Pansus 1 DPRD Kota Palopo. Namun terjadi perbedaan pendapat antara Pemkot dan Pansus terkait jumlah OPD yang diusulkan. Pansus 1 mengusulkan 25 OPD, sedangkan Pemkot Palopo mengusulkan 30 OPD. Perbedaan ini selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Lanjutan pada Senin 22 Juli mendatang. Itu alasannya, di Palopo ini terlalu gemuk OPD-nya, terlalu gemuk. Bahkan teman-teman mengatakan bahwa bukan lagi gemuk, obesitas. Obesitas sesulsel Palopo yang terbesar OPD-nya. Makassar saja itu cuma berjumlah 36 OPD-nya di luar kecamatan. Palopo berjumlah 39 OPD di luar kecamatan. Maka dari itu teman-teman meminta untuk dirampingkan. Salah satu alasan kenapa meminta ingin dirampingkan itu terlihat pada saat kita pembahasan bersama tim anggaran pemerintah kota Palopo. Tim anggaran pemerintah kota Palopo melaporkan kepada kami itu belanja pegawai yang ada di pemerintahan kota Palopo ini sebesar 51 persen dari APBD. Berikut 30 OPD yang diusulkan Pemkot Palopo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.